bedak-bedak-bedak tolong ameng-ameng bedak-bedak kurang lapi sorry ya soalnya ambil jamus pembukaan yang di studio kenapa? mau pakaiannya abang ini bedaknya juga katanya lapi tasnya no 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 oke udah please welcome Vito dan Panja pertama kita sambut membawa acara Vito Sinaga dan pemegang kamera kita Panja senyumnya bangsa semangat semangat sekali teman-teman yang dungu teman-teman jadi ceritanya kita mau setting dulu buat kameramren net tv buka tas ya tas ya bukan Gak boleh Kameramen agak disusun ya Oh Lighting-lighting Oke monitor-monitor yang di studio Lapangan sudah siap Lapangan setengah jam lagi Stand-by yang di studio Oke yang di studio Studio net 1 Sudah stand-by belum Setelah kita mau on air Kita cari orang-orang dulu Monitor oke Yang di lapangan Yang lagi lapangan mereka Vito gimana Udah bisa mulai Oke kalau gitu langsung saja Selamat pagi Bang Vito Lanjut ya Ganti Oke cuy ceritanya Ceritanya kita udah nge-set semua Lighting semua kamera Ada dua Jadi ceritanya kita mau cari korban Yang mau diwawancarai Mudah-mudahan ada yang dapat Ayo kameramen ikut do Gak ada orang Oke cuy ceritanya kita cari dulu target Yang mau diwawancarai Saya harus di bawah Bang suka cari internet TV Mau wawancarai bentar Itu boleh Ongan Bapak siapa? Iman Capa? Iman Iman Vito Iman Vito Selamat pagi Bimirsa Apa kabar anda hari ini? Blanksegnis kembali hadir selama 2 jam ke depan Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian prank yang menarik untuk anda Tentunya kabar utama kami masih akan mengembarkan korban-korban prank yang kena di bu Bersama saya Vito Sinaga Inilah kabar Blanksegnis langkahnya Sebelum anda ke lain channel Jangan lupa di subscribe dulu Subscribe on Oke terima kasih Jeremy Teti yang di studio 1 Kali ini kita di lapangan Merdeka Tempatnya di kota Medan Jadi sekarang saya Mau bahas tentang Pilpres antara Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Sekarang saya bersama dengan warga-warga setempat Dengan Bapak siapa Pak? Pak Herman Pak Herman dengan? Iman Bapak saya Vito Jadi menurut Bapak sekalian gimana sih detik-detik akhir ini Antara Prabowo dan Jokowi Apakah di Medan itu damai atau gimana gitu Oh Maaf, maaf kenapa? Oh, tolong Ini pulang di samping Soalnya jam 9 lah pulang di samping Agak, rapi Pulang ya Bedak, 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 tolong Amin-amin bedak, bedak Turang lapi Sorry lah Soalnya sama jam 9 kan Oh, yang di studio kenapa? Mau pakaiannya Abang ini bedaknya juga, katanya Katanya jenisnya tadi Tidak lapi Oh, tasnya, tasnya rebranding gitu Oke, oke Oke, udah Kita ulang lagi Oke, siap Oke, terima kasih cerimu titi Sekarang kita berada di kota Medan Tepatnya di lapangan Merdeka Kita akan bahas tentang Pilpres antara Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Kenapa? Kurang kanan sih Kurang kanan Udah, udah Ini studio yang serius sedikit lah Narasumbernya kasihan gitu Soalnya kita mau masuk TV Pak ya Jam 9 Oke, tolong aja Oke, terima kasih Jeremy Oke, terima kasih Jeremy yang di studio Satu Net TV Kali ini kita berada di kota Medan Tepatnya di lapangan Merdeka Jadi kita Mau bahas tentang Pilpres sekarang Antara Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Jadi kita berbincang-bincang Dengan warga setempat Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Herman Pak Herman Iman Pak Iman Jadi Bapak Iman Gimana menurut Bapak Antara detik-detik presiden ini Jokowi dan Prabowo Apakah di Medan itu damai Tentram atau ricuh gitu Ada kejawaban Pak Iman? Aku rasa ya di Medan itu Aman-aman aja Kenapa? Ada masalah Bedaknya kurang Aduh, tolong-tolong Agak cepat ya Sorry Bang ya Agak tebal dikit kata ya Karena kalau di kamera Lightingnya kurang Ini lighting kurang Oke jadi Kita akan bahas tentang Pilpres Dan kita akan nanya warga-warga sekitar Gimana sih Pak Detik-detik terakhir ini Mau pemilihan Jokowi dan Prabowo Apakah ricuh Atau enggak gitu Menurut saya di kota Medan ini Pemilihan presidennya Agak sedikit Mulai panas sedikit Kenapa? Kenapa? Tidak 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 Siap, siap, siap Bang, kasih banyak karena ya Kasih yang aman ya Nanti cek video kasih bang Siap lagi bang Bang, jadi kita dari Net TV nanti akan tayang jam 9 Jadi kita harus bagus bang ya Agak lapis ini Samen-samen udah Sorry bang ya, memang kayak gini Udah selain banyak, soalnya waktu cu Oke, Jeremie Teti yang di studio kali ini Kita sedarang berada di Kota Medan, tempatnya di lapangan Merdeka Jadi kita menemui warga Akan menanya tentang, gimana Pak Prabowo dan Pak Jokowi Apakah di sini damai atau enggak? Oke, saya sekarang berada dengan Bapak siapa Pak? Pak Gulu Dengan Bapak siapa? Pak Gulu dan Jeffrey, oke Gimana sih pendapat Bapak tentang Presiden atau Pak Jokowi dan Prabowo Apakah di sini di Medan itu ricu atau tidak? Bisa dijelasin Pak, menurut Bapak Ah, kenapa? Keri-keri Nah, sumbernya kurang bedak Tolong kamen-kamen, nah sumbernya kurang bedak nih ya Agak-agak cepat soalnya waktu Bang, sorry Pak ya, memang kayak gini aturannya Yang kenapa? Bajunya bolong di bawah Oh iya ada bolong Gak apa-apa agak diselip Abang yang lambut panjang juga Tolong Enggak rapin Oke oke, udah udah cepat ketah Oke Pak Gulu dan Pak Jeffrey Gimana pendapat Bapak tentang Jokowi dan Prabowo Apakah di sini ada ricu atau Rasis-raasis agama itu masih ada atau gimana? Mungkin bisa tanya pendapat Bapak Kenapa? kurang ke kanan Aduh yang studio Sorry, sorry Pak agak ke kanan ya Kenapa saya harus di tengah Oke oke, di tengah-tengah Gimana kameramen di berapa? Oke, di tengah-tengah Oke, di tengah-tengah Gimana kamera? Gimana kamera? Oke, terimak Oh belum Oke Pak Gulu dan Pak Jeffrey Gimana pendapat Bapak tentang Pes tahun ini? Apakah damai Atau gimana? Menurut dari Bapak Eh bukan dari Bapak ya Menurut saya Damai-damai saja Pak Damai-damai saja Menurut Bapak? Tidak Kalau belum tahu Bapak Oh jangan, nanti dikira kita promosi ya Jadi Kenapa? Bermasalah Di sepatu Oh enggak Sepatu enggak nampak Kenapa? Sepatu konfersor kau Hah? Masa? Udah ulang-ulang Sorry Pak ya Apakah di sini damai atau gimana Bisa dijelasin Pak Kalau di Kota Medan ini Menurut wilayah-wilayah Bapak? Menurut saya damai saja Bapak Damai ya Apakah menurut Bapak? Ya sama seperti Bapak Gulu Oh benar-benar dulu ya Oke Bapak Gulu dan Bapak saya langsung Pak Jeffrey Pak Jeffrey Ini sebetulnya bukan Ed David Tapi Bapak kena prank apa-apa Pak ya Sorry ya Hahaha Bapak ini udah berogia Pak Makasih ya Pak Makasih ya Pak Laporannya atas Bapak Vito Sinaga yang di lapangan Jadi sekian dulu Brain Check News nya Jangan lupa kembali lagi di hari Sabtu jam 25 Terima kasih Terima kasih